. Tugas pokok TNI adalah, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan milayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan, operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7, Tugas Operasi Militer Selain Perang, yaitu, untuk mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, dan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini, sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Pada hari ini, kunjungan dari perusahaan di bawah naungan BUMN, SKK Migas ke Grup 2 Kopassus, adalah membangun sinergitas antara salah satu dari perusahaan BUMN, dan PNI, demi terwujudnya keamanan nasional. Rombongan SKK Migas disambut oleh Komandan Grup 2 Kopassus, Kolonel Infantri Sabdono Budi Wirianto, beserta staf jajaran, di koridor Magrup 2 Kopassus. Komandan Grup 2 Kopassus mengucapkan terima kasih kepada rombongan, dan mengapresiasi kegiatan ini, karena merupakan salah satu tugas pokok TNI selain perang, yaitu, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Dalam kesempatan ini, Manager Senior Security, melaksanakan presentasi berdasarkan tugas pokok TNI, yang membantu dalam pengamanan, dan keamanan perusahaan BUMN. Perwakilan dari Markas Besar Angkatan Darat, yaitu, Staf Ahli Deputi Dukungan Bisnis, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan, yang mendapatkan perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat, untuk membantu dalam kelancaran pelaksanaan kerjasama dengan SKK Migas. Wakil Komandan Grup 2 Kopassus, Lekol Infantri Wahyu Yuniar Toto, juga turut mendukung dan mengapresiasi, program yang direncanakan oleh SKK Migas. Semoga kerjasama dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Setelah sambutan dan presentasi, Komandan Grup 2 Kopassus memberikan kesempatan untuk mengenal asrama Grup 2 Kopassus, supaya terjalin silaturahni dengan baik. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan dalam perjalanan pengenalan asrama Grup 2 Kopassus, membangkitkan memori beliau saat berdinas di Kopassus, di mana Grup 2 Kopassus saat ini sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Rombongan SKK Migas, Kagum dan Sagat berkesan dengan penataan lingkungan asrama Grup 2 Kopassus. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama di depan Manggrup 2 Kopassus. Setelah selesai, romongan SKK Migas berpamitan kepada Komandan Grup 2 Kopassus, untuk melanjutkan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Terima kasih.